Intro GELORAKAN SEMANGAT KEBANGSAAN dan Anti-Intoleransi di Lembaga Pendidikan Deputi Bidang Pendidakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Paul Ibn Suhaindra memimpin peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78 di Pondok Pesantren Baitul Quran Jahra, Magetan, Jawa Timur Sebanyak 750 santriwan dan santriwati mengikuti upacara yang digelar tanggal 17 Agustus 2023 ini bersama dengan Ketua Harian Yayasan Pondok Pesantren, Iskianto Irjen Paul Ibn Suhaindra yang bertindak sebagai Inspektur Upacara menyampaikan harapannya agar Pondok Pesantren Al-Zahra dapat menjadi pelopor pencegahan intoleransi, radikalisme, dan terorisme dengan terus menanamkan semangat cinta tanah air dan patriotisme kepada para peserta didiknya kiranya Pondok Pesantren Al-Zahra menjadi pelopor pencegahan intoleransi, radikalisme, dan terorisme nah kita memperingati hari kemerdekaan di sini untuk menanamkan patriotisme menanamkan semangat kecintaan tanah air bukan hanya kepada santri Pondok Pesantren Al-Zahra tapi seluruh Pondok Pesantren seluruh sekolah-sekolah seluruh kampus-kampus di seluruh Indonesia nah ini menjadi harapan kita semua Senada dengannya, pimpinan Pondok Pesantren menyampaikan kesiapannya untuk menciptakan santriwan dan santriwati yang agamais dan nasionalis melalui penguatan wawasan kebangsaan ini menyiapkan anak kita ke depan anak-anak yang punya wawasan kebangsaan selain ini agama kita tanamkan juga kebangsaan bahwa kami adalah bagian dari elemen bangsa ini bahwa dari TNI, dari Polri dan semua yang ada adalah bagian dari kami sehingga kami berharap nanti ini pesantren milik kita semua milik bangsa Indonesia Lembaga pendidikan berbasis agama Islam yang ia pimpin bukan ini semata-mata miliknya namun milik bangsa Indonesia kegiatan upacara turut diwarnai oleh berbagai pertunjukan seperti tarisaman, reok ponorogo serta lomba membuat tumpeng yang diikuti oleh wali murid selamat menikmati 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 selamat menikmati